Intro Hai gue Marlo, gue Mako Dan selamat datang di Serupun Nendang Boom Jadi, eh tepuk tangan dulu dong Jadi kebetulan Udah jing Jing Jadi kebetulan kita ada keadaan Tamu yang begitu banyak Betul, ada 19 Begitu antusias Apa lho? Ada yang telat tapi Ya, Deta tadi telat Dan yang lebih wow-nya Dia tidak tahu kita siapa Tidak apa-apa Jadi gak apa-apa, buat yang baru nonton juga Kita perkenalkan ulang ya Saya Marlo, dan saya Mako Dan kami berdua ini mulai podcast namanya Serupun Nendang Disini kami membahas banyak hal mengenai kehidupan Yang paling penting itu mental health Iya, tadi Deta masuk-masuk Ini lagi mau ngebahas mental health ya Kebetulan saya bukan Aji Nomoto Ya, Aji namanya Jadi kita, buat yang baru nonton selamat datang ya ke channel saya Kita juga ada di Spotify Jadi kalau gak punya waktu buat nonton bisa dilengarkan Kami ini membahas Seperti hal-hal simple seputar kehidupan aja Intinya kami bacot aja Bener-bener Dan berharap dapet duit aja Tapi bacotnya kejadian duitnya enggak Tapi GPP Apa tuh? Gapapa Betul Kita boleh lanjut dulu ke episode 11 enggak nih? Boleh Oke, kita udah episode 11 Jadi udah di penghujung season Kita satu season itu ada 13 episode Tinggal dua lagi ya Abis itu kita masuk ke season 2 Yay Buat sponsor-sponsor season 2 saatnya loh Iya Kami terbuka loh Nah topik kali ini apa nih loh? Topik kali ini adalah topik hidayat Smash Biar gue yang jawab Topik kali ini itu Mengemudi dan dikemudi Ini bukan ambigu Kenapa? Emang kita akan membahas personeling saya Buka Ah ganti gigi ah Rem tangannya diangkat dulu bang Lanjut-lanjut Enggak udah kenapa? Emang ada yang ambigu mengenai rem tangan? Enggak sebenernya semuanya itu bakal ambigu Gue kalo ngomongnya pake gini Oh kalo gak pake gini gak Ambi gue ya? Misalkan gue Makanannya enak gitu kan Makanannya enak Jadi Oke A capek sama A capek A M B I G U Gue bluka Oke Nilo kita fokus dulu ya Ma lu bisa naik mobil atau moto enggak? Jangan kan mobil sama motor Apa lagi apa? Speed boat juga bisa Jet ski bisa Kebetulan bisa naik Iya jet ski bisa Karena kita kan kembar Jadi kita aero aswar sama aksa Nazlan, Nazlan Sorry, sorry Tapi keren banget mereka bisa naik jet ski gitu kan Iya Tuh gitu kan kalau jadi Kak Adi tuh keren Berbobot Apa namanya Atlet Atlet jet ski nasional Menangnya medali gold Bukan cuma dua bacot Gak punya duit Kita atlet lho Atlet AP Kita atlet lho Sebelumnya hari kita gak ada sponsor Kemana aja tuh sponsor Enggak karena Emang kita gak laku Tapi gak apa-apa Gak apa-apa Gue hari ini minum fruity Ini adalah minuman Waktu itu gue sering Kalau streaming main game Iya iya Gue sering minum fruity Kemarin ada yang bilang Bang lu kok kalau seru ternak Gak pernah minum fruity sih Terus gue bilang Iya kan seolah kita terbukontok sponsor Kalau minum fruity gue Transfer 500 ribu bang Gue langsung minum fruity hari ini Oh Jadi siapapun yang mau transforma lo Rekeningnya nanti di DMR lo Gue ternyata buka buat BO juga Jab lah ilu Kadang Tergantung situasi dan kondisi Jakarta keras bos Memang bos Iya Ada yang lebih keras Apa? Gak usah dijawab Udah pada tau Ih kalian nih Beton 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 emang Beton Lo selesai lo Sejak umur berapa Anda itu Memiliki gangguan Bisa berkendara lo Bisa berkendara Ya saya mengidap ini Sekali lagi Ya saya mengidap ini Jadi Berkendara yang mana motor? Iya lah Motor dulu pasti lo kan Badungnya motor dulu nih Motor dari SD sih Kelas berapa ya? Lima kali ya Motor siapa tuh? Motor tukang Aluminium? Iya lah Atau gak motor kakaknya Siapa temen gue Atau gak motor siapa Belajar-belajar Bisa ngebut standing backflip Itu bohong Itu bohong Iya Leher patah Itu bohong Masih gue lanjutin nih bohongan Nggak tapi pertama kali Gue naik motor Diboncengin Karama itu jatoh Beneran jatoh dan Depan Indomal Lukanya sampe sekarang Masih ada di kaki gue Depan Indomal Kulit gue bolong Alasannya apa? Yah Gue gak tau Ada pasir Bro punten bro Kita kan lo lagi Mau latihan motor Latihannya itu Di tempat yang sepi Dimana lagi ada Bangunan-bangunan ruko Waktu itu Iya bener Ya kayak pasir Anjingnya Serok gitu Sejata terus nanya Lo lo gak apa-apa Gue udah benar-benar Darah Gak apa-apa Sehat wal afiat Terus sampe berdarah Balik kak Bincang ya Tapi tuh gue masih SD tuh Karama PSMA Namanya accident loh Accident happened Iya makanya Tapi gue minta maaf Lo buk hati gue Kayanya lo masih dendam Apa kita bikin travelling Naik motor Gue jatohin ya Buset jat lo Udah gak apa-apa Itu pertama kali Experience gue naik motor Karama-karama Naik motor om Motor omio Iya Kalau lo bro Gue pertama kali Ada pengalaman Lucu juga ya Jadi gue naik mobil Waktu itu masih Penta gitu ya Gue pinjem Bu gue mau main basket Nih gue pinjem Jelasin dulu Jadi gini Karama lagi ulang tahun Di hari yang ulang tahun Dia bilang Bukan aku lagi ulang tahun Boleh gak aku bawa mobil Buat main basket Sekali aja Boleh 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 Nyokap gue dengan baik hati Dan pikiran terbuka Itu kayak Iya kalian Aku kayak Udalah coba aja lah Udah mulai gede juga Iya betul Asyik Asyik Lo ayo lo ikut Ayo lo ikut Duduk nih kita duduk Seatbelt lo Amma Reva Amma temen kita Kita bertiga nih Karama gue Reva di belakang Pakai seatbelt lo Pakai seatbelt Ceklok Oke Wah gue pindahin dulu Settingnya semua keren banget Spion oke Kiri kanan oke Udah siap semua Siap-siap mundur Nabak Nabak apa Pohon Pohonnya ada berapa Cuma satu Gue bisa Bisa kemana aja Kenapa gue tengah-tengah nabak Tapi Kita baru beranjak Itu Bisa 10 langkah dari rumah Iya betul Literally kan mobil kita kan parkir Kalau mau keluar tuh kayak mundur dulu Sebaru jalan gitu kan Nah Dia lagi mundur Ngeprang Terus kayak Apa itu lo Apa itu Di otak gue Gue berasum sih Nggak apa-apa Lecet dikit Lecet dikit Bonyok Pengok Belakangnya penyok Ate pecah Set Terus ibu kayak Kamu udah berapa Pohon depan Pohon yang mana Depan rumah persis Cuma dia sebetul Alasannya apa Alasannya Gue gak mau disalahin Jadi gue salahin temen gue Lu sih Fa ngalangin duknya di tengah Di tengah Iya gue jadi gak usah Ada spion kanan Ada spion kiri Ada spion tengah Tinggal kalau ngalangin Fa geser Fa Dia lah spion aja Enggak Itu kejadian pertama kali Karena sama Betul Betul Naik mobil Betul sekali Lalu apalagi Itu pengalaman paling buruk tuh Gue Gue gak pernah sih Kecelakan Mobil kebetulan Nabrak pernah sih Tapi dikarenakan apa Lu lalaikah Atau orang lain Ada dudanya Ada gue lalai Ada gue Ditabrak orang lain Bisa tolong ceritakan Kronologinya Saya lagi mabuk parah Anjir gue nyetir lagi bro Oh Waktu itu gue di Fable Matanya melek setengah loh Enggak tipis Bro shot lagi bro Udah kan Enggak Itu gue Suatu acara Pulang-pulang Gue merasa normal aja Nyetirnya Kayak baik-baik aja Enggak terjadi masalah apapun Gue nyampe dengan selamat Sehat walafiat Gue turun dari mobil Kayak Ah gila Untung gue Dengan semabuk apapun Gue masih bisa nyetir pulang Gue keren banget Udah ah cabut ah ke atas Dengok ke mobil gue Eh udah gue kunci belum ya mobil lah Waktu kunci bumper gue udah jebol Lah kenapa Lah lo kenapa Lo tau gak sih yang Muka gue udah kayak Cool banget Kayak Kok bumper gue jebol Terus gue liat jadi kayak Mobil gue tuh ada bumper bawah Bamper bawah itu yang Bawah udah nyeret ke lantai Yang satu tinggal ngaplek-ngaplek Dikit tuh kayak gue tendang dikit udah jatuh dua-duanya Oh di otak lu lu jalannya santai-santai Ternyata Ternyata Gak tau Gue lu pernah abrak apa Jadi gak kerasa abrak Tapi sehingga gue ada portal Bukan portal sih kayak Sepatol Bukan Iya peminggir jalan gitu Ada suara Tak gitu kan Terus gue kayak Ternyata Maybe I'm like Drunk Maybe it's like My feelings Eh beneran Pontel Yaudah Itu yang Vat ya Bukan BMW Oh BMW Makanya kan Sedan kan jadi kecil Gak kedengeran ya Gak kedengeran Gak nyadar juga Oke oke Biasanya kalo naik Ford Kita Ford Escape Mobilnya gede kan Jadi kalo Biasanya nyentuh separator Mobil gue naik Jadi gue gak masalah Tau Oh kalo ini gak tau ya Pengalaman buruk Berkendara sebagai pemudi Itu udah Itu udah Lo belum Kan mobil gue nabak Shit diulang lagi Gue cerita lagi nih Satu pohon Satu pohon Pengalaman buruk Saat disetirin orang Di mobil pribadi Atau motor Kalo gue udah tadi kan Gue ceritain Gue disetirin karama Jatoh Oh gue paling gak suka Disetirin loh Gak tau kenapa Tapi lebih baik Gue yang nyetir Gak tau Tapi emang Emang pedoman Mungkin gue kayak Supir kali ya Obsesi gue tuh Kalo gue diantara keluarga Maling gak suka disetirin sama karyo Setuju Lah hidupnya tuh kayak Rushing gitu Kayak mungkin dia udah tua kali ya Jadi kayak Umur gue gak lama Gak ada yang tau Tapi Tapi karyo tuh kalo nyetir tuh Selalu ngebut 140 160 Soalnya Lo tau gak kenapa di otak lu Eh di otak karyo When you see Pinocchio In Tokyo Tokyo drift dia Iya Tapi gue paling gak tenang Dan karyo tuh short temper banget Anaknya Betul 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 Dikit-dikit Kalo ada yang nyalip Marah Kejar Kaksondim Kejar Udah kejar ya Udah kejar aja Terus kayak I win You lose Sementara kalo gue sama Karama Tipikalnya kalo kita diserobot Kita kasih Anjing banget banget Tapi semuanya ketutup Tapi kita gak buka jendela Cuma dalam hati kita keluarin aja Anjing banget nih orang Gue lagi ngitirin Karama Ada orang nyerobot nih Sah gitu kan Anjing banget lu nyerobot Kejar 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 Udah gue kejar Dari samping terus Karama Ngata-ngatain dari dalam kaca Anjing lu gue lalu nyerobot Gue bukannya dia diem Langsung kayak jadi Pemuda baik Mari bu Kalo gak paling gampang Malo kan emang jahil nih ya Setiap dibuka gue berpada tidur Oh Enggak kalo itu Di lampu merah Jadi kalo di lampu merah Tentunya kan motor-motor Langsung kepadanya Ngasal gitu kan Terus ada motor-motor Mbak-mbak sebelah gitu Naik gojek Terus gue mau ngacanya Gue diem gitu Terus Karama kayak Terus udah gak bisa ngapapain Jadi Karama udah nyender Tapi motor itu agak keripan Jadi waktu dia nyadir Dia selama membang-bangnya Tapi paling gampang emang Itu tipsnya Kalo buat orang jahil ya Berapa tidur Iya Itu intinya Itu paling bener Gue sih gak pernah Di gitu ya Namanya emang Dia otaknya mungkin gak jahil Tapi kalo gue tuh kayak Sebelah ada cewe gitu Kayak Rasain lu Atau kan kalo dia lagi tidur Lagi tidur tuh gue puas banget Kalo dia lagi tidur Misalkan di belakang Atau gak di depan gitu kan Terus gue pelan-pelan Terut Terut Ampe kebuka full gitu Terus Di lampu merah Terus kayak Dia pasti ngerasa kayak panas Atau gak berisik Terus lu dibangun Lo tutup bigu lo Tutup bigu lo Ya soalnya liat-liatan Nih Biasanya orang berkendara Kalo ada jendela mau beli buka Dia pasti ngeliatin Iya 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 Terus gue kayak Gue masih gimana Gue tatap juga Kayak lu liatin apa dari gue Bayangin bapak-bapak lagi naik motor Berkumis gitu Iya Terus gue kayak Lo tutup bigu lo Terus gue dengan hatinya Ciee Malas Tapi paling males sih gitu Gue cuma heran aja loh ya Kenapa kalo misalnya Ada yang buka jendela Atau ada Mobil yang lagunya Agak kenceng Semua orang tuh ngeliatin Apalagi orang jahil kaya lu Itu kesempatan emas Betul memang Aneh Tapi iya gapapa Itu pengalaman Iya bener Oke 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 Lalu marlo Sikap pengbudi yang paling menyebalkan Tadi udah ngoyong Bukan itu tadi Yang ini pengalaman buruk Saat disetirin Oh Ama gue Betul 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 Gue gak suka orang yang kaya Ngebut-ngebutan Gue gak suka orang yang klakson Oh iya betul juga Apalagi Dari lampu merah Kan ada kuning tuh Dari lampu merah Udah kuning aja langsung Ting 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 Kayak buset Gue gak boleh ganti gigi Apa gue langsung tebang Apapapapa gimana nih Pelan dulu sabar Tapi tuh kejadian Sering banget Lampu merah sih Kalo misalkan Dari ijo Baru merah Tek Gue baru memindahin gigi Tantan Tantan Terus gue ke parkir Gue turun Gue Terus ada detiknya kan Tinggalin ya Terus waktu udah Tinggal 0 gitu Dia jalan juga Ada polisi ketilang Oh iya iya Makan loh Jin Sama gue gak suka tuh orang yang naik Di tempat Ada tompel Jangan cecein gue anjing gue gak kade goblok Oh iya juga lupa 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 Sama gue gak suka loh orang yang naik mobil di busway Jadi ada busway atau mobil atas yang Gak 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 Di jalur busway goblok Sambil Jalur busway Orang-orang yang Orang-orang yang nonton Jalur busway Jalur busway Jalur busway Understand lah Jangan suka orang yang naik Di jalur busway Karena itu kan udah ada peraturan Betul kan Busway Kalau namanya itu Transjakarta Nama busnya Kenapa everybody laughing Karena everybody want to have some fun Fin Diesel is that you Lagi ngebut Lanjut lanjut Kenapa Kok lu gak suka sama orang yang naik busway Kalau dia kayak polisi Atau apa ya Urgent Ya kalau polisi gak apa-apa Tapi di Indonesia itu ada perdoman Budaya kan mengantri Oh betul Nah kalau lu gak bisa sejak dini Ya ngapain punya mobil Jadi perdoman gue Kalau orang-orang yang kayak gitu tuh Lu punya mobil bisa Punya otak gak bisa Wow Gada yang wow nih Wow Wow-in gue napa Keren-keren Oke lo next Gue capek banget nanya Habar gue baca dulu deh Panas anjing nih Gara-gara kebawain Fin Diesel anjing Oh kalau paling respect sama Yang pengendara seperti apa Pengemudi seperti apa lo Paling respect Cuma yang ngasih jalan Ketika lagi macet Hah? Enak banget loh Ya respect Enggak misalkan gini Lagi macet terus gue Misalkan ya Ini lagi macet Di Sudirman Gue mau ke tempat yang kiri ini Tapi gue di dalam tengah kan Terus gue kayak mau nge-sign Terus dia langsung berhenti Langsung ngasih tangan gitu Terus gue buka gue Orang-orang yang sangat sabar Dan sangat yang yaudahlah gitu loh Iya-iya Kadang atau gak yang kayak misalkan Ya gitu deh sih Tapi gak bisa loh Kalau macet ya semua Harus ngasihin Jadi lo harus ngantri Buat belok Gue kan ngantri dari awal Kalau gue ya Lo mau belok Gue sama menunggu Gue gak kaya loh Gue udah ngantri lamuk Ini tipikal penyetir Avanza Ini ada hirarki Di jalan tuh ada hirarki Pertama tuh angkot itu Tuhan Iya-iya Angkot baunya Avanza Kalau Avanza mau ngapain Bebas Kita yang salah lu bener Iya-iya-iya Bener-bener Gue gak arti ya kenapa Stereotype gue emang jahat Tapi emang bener Semua Avanza Senia Innova Apapun tuh kayak Jahat banget Penyakitnya jahat Kenapa loh Gatau kayak Udah ngebut-ngebut Ngerem-ngerem Gak mau ngasih jalan Dia yang salah dia yang marah Kelakson-kelakson Iya Wah gila kelaksonnya tuh Kelakson tuh kayak ibarat apa ya Buat dia tuh kayak Power gue super power Kayak Tin rasain kamu Iya-iya Mungkin dia emosi banget ke lu loh Makanya kelakson-kelakson mulu Kan gue gak salah Kan dia yang salah Bener juga Misalkan nih ada dua jalur Terus ada Avanza nih pengen masuk ke jalur gue Ya gue bener dong Kan gue yang lurus Terus yang masuk Kalau gue ngalah Ya berarti tumpah belakang dong Iya Kamu sih intiranya cuman Maju rem Maju rem Iya-iya Ini scam gue Apa gimana sih Supaya dia kayak Bisa nyelip tipis Asli Gue gak suka sih Sebenernya paling respect sama orang Yang gak buang sampah sembarangan sih Beda konteks nih Kan paling respect Oh iya betul Pendara yang nyimpen sampahnya di mobil Atau yang naruh barangnya di motornya Oh jadi mobilnya itu Ada tulisan Buanglah sampah di mobil ini Kagak Oh Maksudnya yang misalkan Lu abis Kilahain Gini deh Paling simple Ngerokok Oh Lagi ngerokok di mobil Terus waktu udah mau buang Cuman barangnya lo matiin Terus lo taro pun Ah iya Depannya buang gitu ya Terus Iya abis bersihin Terus lo buang gitu Karena kalo ada yang buang gitu Gue ambil gue masukin lagi Iya gue suka tuh Oh berarti gue respect sama lo lo Eh bro Eh bro Keren banget deh lo Ya gitu bro Kalo gue mah Oke oke Kalo lo paling respect sama orang apa Sama kayaknya lo Iya oke Skip ads nih gue Pengalaman mengumudi di luar kota Jalanan paling terjal Serem tapi seru Atau di kemudian Hah Pengalaman Oh Jadi lo pernah ke luar kota gak Pernah of course Nah Kalo di luar kota kan jalanannya itu Kadang-kadang terjal Kadang-kadang gak ada Yang bagusnya Itu lo paling seru itu Lo mengendari sendiri Atau lo dikemudikan lo Kayaknya gue gak jadi percaya Itu pertanyaannya Mungkin Gak tau juga sih Gak nih kalo gue bener ya Intinya adalah Jalanan mana paling seru Lo selama pernah Traveling Entah lo nyetir atau lo disetirin Paling seru tuh lewatin mana Itu kan sama Iya kan Ini ada atau dikemudikan Iya iya Lo nyetir atau lo disetirin Kemana yang paling seru Sama kayak gue ngomongin Kenapa kita harus debat kayak gini sih Kayaknya Bayi made the right choice Lo tawih lah Diem lo Gak ada sih Menurut gue jalanan semua sama-sama aja Tapi gue lebih suka nyetir sendiri sih Tetep Gak ada hubungannya Jalanan mana paling seru Kayak ke Bandung Di kilometer berapa ada seru Mana pun kapan pun Gue lebih suka sendiri lo tetep No wonder Fuck you Next aja Next Karena gue udah mulai blown banget nih Tadi perangkat itu Lo gak ngerti sama sekali ya Ngerti anjing Ya terus kok Gue harus kemana aja Selama sendiri Pengalaman mengudi Atau dikemudikan Gak ngerti gak kalian Gak ngerti gak Coba nih kalau gue tanya Dania Jalanan mana paling seru buat lo Kalau misalkan jalan Lewat tol Gak susah dijawab Lewat tol seru buat dia Atau kita ke puncak Naik-naik muter-muter Jawaban itu yang benar Jalanan mana paling seru Betul Kayak gue nih Gue suka kalau lagi lewat Pedesaan yang ada padi-padinya Oke next aja yuk Pusing gue Yuk Salah nyari partner gue Podcast Boker Kalau buka lawangan Gue mau loh Gue udah fuck Disuruh putnendang shit bro Kendaraan apa yang paling seru Yang pernah dinaiki loh Apakah mobil Sepeda Pesawat Kalau buat gue Atau buat yang Gue kemudian Kendaraan apa paling seru Ada kutipnya gak That's right Gue paling gak suka Ini paling suka ya Paling suka Dari paling suka Mobil kalau menurut gue Kereta Gue paling suka kereta Kenapa loh Karena pemandangannya ada yang bagus-bagus aja Yang dimana mobil gak bisa lewatin Tau gak sih yang kayak kalau ke Bandung Itu ada yang kita di satu jalan doang gitu Terus bawahnya jurang gitu Itu seru banget sih kayak Anjay Indiana Jones If I die here It's alright Tapi kayak pemandangan itu bagus-bagus Kayak nih Ini kita kalau ngomongin Indonesia ya Kalau di luar Kayak kita naik kereta di Jepang Di Jerman Dimana itu pun bagus-bagus Kita lewatnya kayak pemukiman Terus ada salju Gue suka banget deh Kereta itu buat gue paling Paling dibelaskan Tapi kalau misalnya KL jam 7 pagi Bau ketek bang Tapi ada cerita lucu tentang Kereta Apa mau? Cerita dikitnya Jadi waktu itu kita CFD Betul Ini boleh kan cerita Gak apa-apa kan ya namanya? Boleh Jadi kita CFD Sabar gue Cepet dulu ya panas banget CFD naik sepeda Itu kita dari BSD Ke Sudirman Ingat kan Jadi kita berangkat dari BSD Itu sekitar jam 5 pagi atau 6 pagi Naik sepeda Kita sampai ke Sudirman Betul Dan dari Sudirman Mau balik lagi PR bang Capek bet bos Jadi kita balik aja yuk Naik kereta Naik kereta gitu kan Ada kereta ekonomi Waktu itu boleh bawa sepeda Tapi yang di gerbong ujung Paling belakang? Paling belakang pokoknya Yaudah kan Tapi kita ketinggalan keretanya Jadinya ada kereta yang Buat bawa barang-barang gitu Waktu naik Ada kambing sayur apa Gue kayak Ini kita di Narnia ya Akhirnya kita mengutuskan Untuk naik kereta Kita naik sepeda Dari Sudirman Ape BSD lagi Enggak sampai Bintaro Abis itu pesen taksi Enggak Abis Bintaro Lo doang kayak pulang Amma ayah ibu Bukan naik taksi This feels great Jadi dia sampai Bintaro Tanya ayah ibu dimana Di Bintaro Plaza Aku ikut pulang dong Kenapa betisku udah mau pecah Panas begu Tapi akhirnya Kalau gue sih waktu itu Berhasil naik BSD lagi Siapa yang berhasil aja Siapa aja sih? Cuman gue Buah Karyo Dea 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 imut Gak kalau Deanya Karena beda bukan Dea imut Dea emut Bacot Udah gitu ya Kalau soal kereta Jadi ya Adalah Kereta itu Lucu banget Nah Nih Kak Nih Nau nganya nih Tapi kalau kendaraan Yang paling gak Lo suka naikin Pahu Kenapa? Gofobia laut Bisa dijelaskan? Jadi setiap naik Pahu itu Ya kemarin dipaksa Mau nyong Bener Kemarin kita dipaksa Jadi kalau naik Pahu itu Gue kan fobia laut ya Jadi setiap Gue ngeliat laut itu Kan bawahnya gak keliatan tuh Gue selalu kayak Wah ada Megalodon nih Kayak udah siap-siap Kenapa gak kejadian ya Tai lu I think my life will be easy ya Lu juga mati dong Enggak kan lu yang dimakan Megalodon Gue kan agak jauh dari lu Selamat ya Iya selamat Set Gue cuman kayak FTV nih Kalau gue paling gak suka pesawat Kenapa lo? Pesawat itu musuh terbesar gue Gue paling benci Yang namanya traveling Naik pesawat Jauh lama Why? Karena menyeramkan aja bro Kalau kayak di laut Lo kecebur Tiba-tiba ya Insya Allah bisa berenang Iya dilempar pelampung Atau gak ada kapal apa Ini bisa kayak Uh gue ngasih selamat Nah kok di atas Emang dikasih tudin payung Atu-atu Amit-amitnya ya Ini ngomongin amit-amit nih Logika Kalau lo di pesawat Terus Boom Meledakan Jangan meledak dong Kayak ada Disfunction aja boleh gak Kayak kelalayan gitu Iya 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 Tiba-tiba Ada kelalayan Boom Terus Mati Tapi kalau di laut Boom Lo berenang Lo sengsara dulu lo Gue makan apa hari ini Air lagi air lagi Dikunyah airnya Apapun selama gue masih hidup sih Gak bakal bisa lo Nah daripada ketam tiba-tiba Ih gak seru banget Mati cuman I'm flying without wings Enggak makanya gue takut banget naik pesawat tuh Pertama tuh Turbulence 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 Tau gak sih yang naik pesawat gini tuh Itu jantung gue ikutan kebohong Jadi gue paling gak suka naik pesawat sih Gue kalau naik pesawat selalu keringetan Tangan gue basah Keringetan Panik Panik It's real Oke 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 udah langsung ya Kita lanjut aja Kita beda nih ya Tapi it's okay Gue takut semua sih sebenernya Gue cuma suka darat Gue takut air Gue takut laut Gue takut udara Air sama laut sama tuh Di laut adanya apa? Air That's right Yang bego gue apa dia kali Gue gue Sekali-sekali Selain mengendarakan mobil nih bro Iya bro Pengen coba mengendarai apa lagi bro? Gue pengen mencoba kendarain kereta Jadi masih nis? Iya Kenapa? Dengan full speed ahead Jangan Jangan bang Gue pengen orang-orang di belakang gue mabok Jadi gue ngebut Pelan Ngebut Pelan It's okay The train to hell is awaiting for you Terus gue bilang Sorry ya Ngetes doang Pakem apa enggak Kalau gue gak ada sih yang gue mau kendaraan lagi Hampir semuanya udah pernah gue kendaraan Kecuali helikopter Jetski Ini pertanyaan ambi gue ya Helikopter? Ambigunya Oh enggak Lo pentang Semua kendaraan Kendaraan Enggak cocok kan Kalau lo yang ngomong enggak Kalau gue ya Oke Semua kendaraan Pada gue naikin Contoh kan Kalau karena Kendaraan Kendaraan Gue kayak Dikelilipan Atau koda Udah kak Gak usah belajar jadi fuck Jangan jelek gitu Konaon Oh ada azan Oke kita Kita udahan dulu Baik kami sudah kembali Sela azan maghrib Sorry tadi potong Kok gak ada lanjutannya Lanjutannya apa? Yang tadi Semuanya udah pada sholat Oh Di gereja Nah Sekarang Pertanyaan yang Paling bebo buat Kali ini Oh kenapa bro? Keras banget Wah menurut gue udah abis Udah Karena dia gak sponsorin Gue udah menunggerin Tidak sekarang Wow Ada plot twist Yah Jadi siapa cepat yang sponsor Dia yang dapat Oke Nah kembali ke topik lo Ini yang paling bebo buat nih Pertanyaannya nih Menurut kalian Tentang meningkatkan Kualitas Transportasi Umum Transport Transport Transportasi Umum Itu gimana lo? Sabar Ada ASMR Serbu Nendang Boom Kalau menurut gue Transportasi itu sangat-sangat Bagus loh Transportasi umum sebenernya Oke Cara meningkatkannya Kesadaran dari masyarakat Yang naik Transportasi umum Wah Kenapa gini Lo mau nyalain siapa lagi Hah Pemprov Anis Enggak Kenapa Anis gak bikin apa Ini ya ini metromennya Ora berase Beli mobil Jing Kayak gitu-gitu loh Maksudnya lo gak bisa Menyalahkan semuanya Tentang dysfunctional Sebuah Transportasi umum Betul Tapi kalau misalnya beli mobil lagi Makin macet Jakarta loh Ya biarin salah Dia udah tau macet Beli lagi Kan liat nyuruh Kan gue nyuruh Kalau lu mau ada AC-nya Ini tapi kan ngomongin Transportasi umum nih Misalnya Busway Cara meningkatkan busway Kualitas busway tersebut itu apa Jangan ada yang lewat busway lagi Kalau mobil-mobil biasa Betul 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 KRL dan MRT Kalau MRT Iya kan dari situ ke bawah Salah gue Salah gue Ya kalau MRT menurut gue sekarang itu sangat bagus ya Fasilitas yang sangat bagus yang bisa kita gunakan Dan gue juga sudah menggunakan sehari-hari Karena mempermudah kemana-mana Bersih, cepat, higienis Pokoknya bagus deh Gue suka banget yang MRT Nah berarti solusinya itu tolong kita jaga sama-sama Iya betul Misalnya peraturan gak boleh makan Lu jangan makan di dalam Tapi lapet banget bang Ya turun dulu Kan stasiunnya banyak Kereta juga banyak Kan jalan terus bang Kan bisa turun anjing Nanti lama bang nyampe-nya Ya terserah Berarti lu mau tahan Atau mau makan Hidup tuh pilihan Lu gak bisa dapet semuanya di dunia ini Keren berada sama lu Oke berarti MRT dan KL udah Busway udah Angkot Cara meningkatkan angkot gimana Karena angkot sendiri tuh udah babat loh Wah bro Gimana tuh Angkot kalo belok Cuma supir sama Tuhan yang tau Sama mama naik motor Sama mama naik motor Cara menangkot ya Enggak ah Angkot sekarang menurut gue udah lumayan Lebih tertip dibanding dulu ya Yang dulu itu chaos banget Kalo sekarang udah Mungkin beberapa tempat masih chaos Tapi Selepasnya udah mulai tertip lah Dan mulai gue Buat kalian para copet-copet Tari kerjaan yang lain lah Iya lah Maksudnya kayak nyet Maksudnya nyopet 2020 nyopet Malu sama malu Begal kayak ya gitu Ngomong-ngomong soal begal nih Apa nih lo? Iya Tradisinya keren ya Kita udah cocok nih Brinjingnya keren banget Brinjingnya the best Ngomong-ngomong soal begal nih Apa tuh lo? Ada yang lagi hot topic Hot-hotnya Hot-hot pop bikin gaya Makin nge-pop Nice Nih lagi hit sisa Tentang begal tete Begal tete Begal tete dan sikap lecehan lainnya di transportasi publik Betul-betul Ada juga yang kadang-kadang Nyalain sambil naik angkot Dia gini nih lo Apa itu? Itu gue Gak lah Gak boleh Gak tau gak sih kayak Gak boleh Kalo di kereta gitu Atau di bus Kalo dia cewek berdiri yang pake rok baru pulang kerja Ada yang suka sosokan main hp sambil nunduk gitu Padahal dia bukanya front camera Foto bawah tananya Bajingan Kayak gini-gini Kok ngajak gue? Eh Itu adalah suatu perlakuan yang tidak terpuji menurut gue Gini bro Itu pelecehan Buat kalian yang suka foto-fotoin cewek di interpretasi umum Betul Ada yang namanya bokep gratis Betul Pornhub.com Apalagi Brazor Gini bro lu tinggal bayar premium Apa? Kita di band sama keminfo Iya kan? Iya kita di band nih Di band loh masanya Situs porno di larang kan? Iya loh Ada yang namanya VPN Apa tuh VPN? Fuckboy power ney Maksudnya kayak hal-hal seperti itu yaudah lah Gak usah lah Tapi menurut gue emang Orang-orang yang suka foto cewek-cewek setelahin jadi tempat umum itu Fetishnya itu kampungan menurut gue Memang Gue sedikit gak suka Fetishnya kampungan Kalo ketahuan Kalo gak ketahuan Share Gak 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 Ini sesuatu yang tidak boleh dibersandakan Menurut saya pelecehan seksual adalah hal yang sangat-sangat serius Betul Saya gak suka dibercandain Maaf maaf Karena cewek juga butuh kenyamanan untuk transportasi Eits Gak cuman cewek cowok pun Emang cowok pernah dilecehin? Iyalah cowok juga banyak pelecehan Sesama cowok Bahkan sama cewek Jadi ini gak bukan satu sisi Emang ada cewek-cewek yang slow jualin gini-ginya nih? Lah atau enggak cewek-cewek yang sengaja-sengaja nempelin tetenya ke pundak cowok? Ada gak? Lu gak pernah tau di dunia ini Kuflik tuh Lah orang gue lagi kayak gini Dung Dung Bu Nauan A Entuh etetnya kena Maksudnya ada dan pelecehan itu Ini mau pelakunya cewek mau pelakunya cowok Buat gue dua-duanya tuh hal yang tidak terpuji Jadi kalau bisa Kalau menurut gue ya Satu cara menang gulani Kalau lu dilecehkan di suatu tempat publik Transportasi umum dan sebagainya Harus berani speak up sih Nah cara speak upnya itu gimana? Kadang-kadang bisa aja kayak Gue gak bisa, gue takut Enggak, gak usah takut Gini Bisa aja dia bawa pisau Kayak Ya sambil lari tuh ngomong ya dong Kelecehan seksual Iya maksudnya kayak Oh iya juga ya Gue yakin banget Kalau masyarakat luas itu Akan ngebelain yang dilecehkan Siapapun lu Mau lu cewek Mau lu cowok Mau lu apa kek Rasnya apa Orang gak akan pandang bulu sih Kalau udah kayak gitu Pelecehan seksual pasti akan dibantu oleh masyarakat luas Jadi lu jangan pada takut buat speak up Kayak di transportasi umum Lu kayak di toel pantatnya gitu Langsung aja Ngadep belakang kayak Lu tadi ngapain bilang pantat gua Gitu Oh gue kayak pantat gua Gimana pantatnya kan Oh iya juga Lupa Iya ya Jangan di bercandain loh Kayak ini ya Yang ada mba-mba Mba-mba depan gue mau naik metro mini kan Iya betul Tapi pake rock ketat Terus kayak Maaf ya mas ya harus agak turunin rock saya Supaya bisa naik ke busnya Kalau gak kaki saya harus mencong Iya Oh iya iya gak apa-apa mba silahkan Mba terus dia buka Perut gitu kan Duh kok masih gak bisa naik ya Iya tadi recating saya turun Duh Duh coba Dia tau aja gini buka recating gua Anex focus Ini bukan suatu yang bisa bercandakan begitu saja Marco Jangan dia cantain Nah soal begal tete ini sebenernya gue baru denger ya Isu-isu panas ini begal tete Awalnya gue pikir Kalau banyak yang motong-motongnya tuh nyayet-nyayet tete gitu Gue pikir kayak ini sadis banget Nyayet tangannya udah sadis ini nyayet tete nyet Iya makanya Ternyata begal tete itu orang yang cuman lewat noel tete Terus ngebut di grepe gitu Jadi kayak tok terus cabut Iya nah Dipatok gitu loh Untung-untung kabil Dia lagi jalan Here comes the kobrai Atau gue kayak gini bu Misi bu Lu jadi ibunya Iya Bu misi bu Mau liat sulap Mana Saya gak suka ini Ini udah boleh bertandakan ini Boleh diri channel Tapi tete begal tete itu Something is Apa tuh Oh sorry gue jadi kayak skinny faps DJ Eh rapper Oh iya iya Tapi Apa ya modus dibalik cuma kayak Gerepe terus kayak Sagapung Sagapung Nikmat Kan aneh ya Sagapung Apa tuh sagapung Sangi gak ketampung Biasanya kalo contoh gitu kan kayak kirip-kirip itu kayak ih Mungkin fantasi dia kayak public sex gitu kali ya Oh keseringan nonton Tapi menurut gue Apa enaknya sih setelah noel kabur kayak Kayak yes Oh bisa aja taluhan loh Kayak taluhan anjing kalah Yaudah grepe siapapun kayak Wah tuh aneh banget sih Gak bisa jadi kan Bisa jadi gak ada yang tau dibalik motif dibalik itu Ya maksud gue Apa ya Aneh lu jing Tapi cara memprotek diri kita gimana loh Kalo buat gue nih ya Cewek-cewek yang suka naik motor Kalo bawa tas tasnya taruh depan aja gini Iya betul Atau gak bawa yang kayak spray Merica gitu loh Iya jadi sama naik aja gini Tangan kiri udah spray jadi Tapi kan dia ngebut orang belakangnya kena Kalo gak di depan beanya ada jalung Oh iya waktu dia Bisa dong Iya sih Nah ini gue juga selalu Gue gak pernah menyalahkan Kalo cewek pakaiannya harus kayak gimana Iya Karena sebenernya otak cowok mas umumnya aja yang kayak gimana Emang cowok-cowok tuh aneh Fake banget ya Kita cowok kak Oh iya lupa gue Tapi maksudnya kayak yaudah sih Saatnya 2020 udah harus open mind gak sih Kalo ada cewek pake tank top Belahandek mana-mana gak usah kayak Bener 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 Gitu kayak Ya kayak Buset Tuh mangga Nah itu karena apa Abisnya kayak gitu tuh Terus kayak Pengen gue peti Teg Oh itu gua dong nanti Iya dulu kan Nah makanya jangan lah maksudnya Kayak yaudah biar Dia berpakaian seperti apa itu hak-hak dia kok Betul gue setuju Maksudnya kayak Ya kita aja pake suka-suka kita Kenapa harus cewek pake Tapi gue salah ngomong nih kayaknya Kalo gue bilang itu hak mereka pake baju apa Ntar cowoknya bilang Ya hak gue mau liat apa Maksudnya kalo liat ya gak apa-apa Tapi jangan kayak ngeliat kayak Ada display itu Atau kalian lihat gini ya kayak Nah iya Maksudnya kayak Kayak lu gak pernah liat tete aja deh Iya sih sumpah Makanya menurut gue nih Hal yang sangat disayangkan Kalo Betul Situs bokep tuh di Hilang kan Di hilang kan Betul Please lah buka Kayak gue gak tau ya Siapa tau mereka itu yang gak pernah denger VPN itu apa Terus mereka kayak Gue di blog Di bokep gue di blog Gue harus menyalurkan ini ke real life Siapa tau kan Gak ada yang tau Ini maksudnya kayak Ya kalo orang yang lagi gak kesampean Terus kayak lagi sange gitu Kasih aja bokep udah coli pulang tidur Gak ada yang dibegal tetenya Iya gak ada yang tersakiti Gitu loh Tapi cara paling gampang nih kalo menurut gue Kalo ada pemegalan tete Kan dia pasti kabur Iya Kaburnya tuh lurus Atau gak nyamping Atau gak mungkin mundur Iya Betul Betul Ngang gasnya ke belakang Nah segitu Itu liat ininya tau plat nomernya Gue setuju Gue juga banyak mau ngomong itu Paling gampang itu Hafalin plat nomernya Terus ngadu ke polisi Betul Buat nanti-nanti monyong Bukan buat yang kasus kemarin Emang cuman satu begal tete nya Baru satu Yang ketangkap udah berapa Ada banyak kan Apalagi kayak Kita masih aman Oh yes Ini bukan yang bisa dibersandakan Marco Baru gue bilang soalnya motonya udah gue cicil Gue gadai Jadi gak ketahuan Iya gitu sih Kalo buat gue Apalagi kayak ada Gue pernah baca berita itu ada yang Pamerin tititnya Oh yang di Oh enggak yang di motor ya Iya yang di motor terus Yang dia ngesenderan terus dia coli gitu ya Ngocok gitu Itu kayak Tau enggak Itu emang aneh Tapi tau enggak bikin dia malunya gimana Gimana Yang cewek-cewek liat aja bilang Ih kecil banget Setuju Setuju Gue setuju Maksudnya kalo Itu mungkin karena dia Pede dan segala macam gitu Kalo lu bilang Ih kecil banget Gitu kayak Eh sorry deh Soalnya kadang-kadang kan kayak Dia tuh terpuaskan Karena kalian itu kayak Itu kayak Ah gue puas nih Bisa kan Tapi sebenernya Lu harus menahan Setakut lu Iya coba yang cewek agresif gitu ya Kayak Bang bang mau dong bang Mau dong bang Gitu kayak Enggak 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 Terus tititnya menem Blup Enggak 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 Udah kayak penyuk Pala kura-kura tuh Ini enggak boleh di bercandain lo Enggak boleh di bercandain Pelaku kalian harus sadarin Jaga diri kalian baik-baik lah Betul Kalau gak ada yang jagain kalian Kasih tau aja Eh son banget ya kita lo Jadi kita nih pelaku Enggak dong kita membela bro Betul Iya Kok kita pelaku kita korban Betul Tapi gak nolak jadi korban Gue setuju Lanjut ya Oke lanjut Jadi Jaga diri kalian ketika naik transportasi umum Pertama dari percangan seksual Kedua dari copet Betul Makin semp ya Iya makanya Emang selalu itu Udah dari dulu kan Kita harus menjaga diri kita Baik-baikan Dan jangan lupa Doa Sebelum naik-naik transportasi umum Sama paling penting Kalau misalnya ada Kalian naik-naik Aplikasi online itu Lebih baik kalian screenshot Platnya dengan namanya Ke keluarga Atau teman-teman sedekat Itu peraturan Kita di keluarga kita Betul Jadi kalau misalnya kita pergi naik taksi Kita harus ngaburin naik taksi apa Dari mana Nomor taksi nya berapa Itu kalau malem Jam 10 ke atas Itu udah in case aja gak sih Kayak lu gak akan pernah tau lu gimana nanti ke depannya Siapa tau dia ternyata bukan taksi beneran Dia beli mobil kayak taksi dicat putih Terus di warnain biru Terus kayak Terus kayak Takesih Pake Q ya Ya kayak gitu sih Safety first lah bro Makanya pake kondom Beda topik nih bos Gitu sih Abis lo Belum itu Gue tadi lompat Karena kan tadi bridging nya udah bagus Jadi gue lompat Oh iya lo kan Lanjut ya Oke Nah kalau kita ngebahas tentang Pengalaman di transportasi umum Teri Tendong Dan attitude transportasi umum Kayak makan dalam kendaraan Ngobrol sama temen DMR Tapi rasa pasar Nah gitu Maksudnya? Gini loh Rasa pasar Pengalaman attitude Iya jadi lo tau gak sih Kalau orang-orang yang di public space Atau transportation Kadang suka gak sadar diri Yang kayak Mereka ketawa kayak Ini MRT milik mereka Gitu loh Iya Gerti-gerti Gerti-gerti Gitu loh Maksud gue kayak Ya udah gak apa-apa Lo ngobrol sama temen lo Tapi kalau bisa ya Hormati orang lain lah Iya namanya juga Kendaraan umum Tempat umum Ya berlakulah seperti Kalian Lagi di umum Iya di umum Jadi gak boleh egois Kayak Lah mulut-mulut gue Lo ngapain Lo ikut chamber gitu Iya Kadang-kadang Terus gue Tangan-tangan gue Kenamu kak lu Jadi gue campur Apa yang mau gue tonjok Iya Begal Ini begalnya nih Sumpah Sumpah dah Lo panah gak sih lo Apa Begal tete Gue jadi Gua jadi insecure gitu loh Ya enggak lah anjing Tergantung Kalau lagi naik mobil Gue begal Kiri gue Kayak kemarin sama Ujang Nah ini Kalau di transportasi umum Itu gue yang paling sebel sih Kalau ada orang makan Iya sih Apalagi jatuh-jatohan Gak penting deh jatohnya Makannya itu loh Emang kenapa? Dari bau Dari Lo gak akan pernah tau Ada yang lagi puasa Ada yang lagi apa Ken now tiba-tiba Selasa Senin Kamis Kita kan gak pernah tau Betul Iya tadi pagi gue Now apa kabar? Apalagi transportasi umum Apalagi nih Kalau ada Atau gak gini deh Let's say ada orang yang Laper banget Seharian belum makan Dia lagi gak punya duit Buat beli makan Terus ada yang makan dengan nikmatnya Lahapnya Bau padangnya Kayak gitu Terus gue respect each other lah Iya gak ngerti Makanya maksudnya Kalau di tempat umum Sebisa mungkin ya Kalau misalnya kalian mau dengerin lagu Pakai headset Kalau mau ngobrol Pelan-pelan Kalau mau duduk Gak ada tempat ya berdiri Jangan lesehan Oh iya 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 betul Sama kalau di tempat duduk Jangan naikin kaki Betul Jangan lepas sepatu Bo Kadang tuh lu suka ke bau mayat Tau gak sih kaki-kaki lu pada tuh Kaki lu kaki mumi Tau gak sih Lagi diam-diam Ada kumil anak Mati gue Iya gitu Apa-apa yang di transportasi umum Yang jangan dilakukan adalah Apalagi ngobrol juga Gue gak suka sih Kalau ngobrol kayak Iya saham gue 3M gue cancel Gak itu lu doang gak? Iya dia suka kayak ngayal gitu Kalau dia kaya Kalau dia miskin Ini harusnya kita ganti email kita nih Miskin dan membutuhkan At gmail.com Lebih menjual ya Gak kan kalau kata Nao Kaya dan mampu at gmail.com itu adalah sebuah doa Betul Amin Amin Tapi kok lama doanya ya Kalian kusuk kayaknya Oh proses Iya gue kira cuma dirip Sama Tuhan Tuhan bantu saya Kan udah di blok loh Manjing Amin 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 Ini gak boleh di bercandain nih Gue gak suka kalau bercandain tentang agama ya Mau liat mata ketiga gue gak? Gue gak suka kalau bercandain tentang agama ya Ini gak boleh ini Oke deh kayaknya udah segitu aja loh Iya 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 gak? Iya Ada game gak no? Gak ada game ya? Ada game ya Oh iya Nah pertanyaan dulu dong Sebelum selesai apakah ada pertanyaan? Aku Oh iya silahkan Kamu namanya Prisil Iya Prisil Noya bentar lagi Hahaha Jijik 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 Lalu maksud gue makan Makan Silahkan Prisil Aku mau tanya Marlo sama kamar ku pernah pacaran lewat Eh kok lewat paket transportasi umum gak? Pernah dong Pernah gue naik taksi Umum Mali Taksi dan rutasi umum kan? Emang itu Umum kan? Tapi kan private itu Oh Yang bener public gitu Pernah Oh pernah? Gue naik MRT Gue naik pesawat Umum gak tuh Gak naik MRT naik kereta pernah Naik bus Busway pernah Naik angkot pernah Angkot gue gak pernah Naik bajai bemo pernah Oh bajai pernah gue Bemo Demo Nemo Ya balik lagi ke dumb and dumber Haji bolot Bemo bajai itu Yang kecil tuh Kalau bemo itu Udainya tiga juga Tapi agak panjang belakangnya Iya belakangnya bisa buat beberapa orang Bisa buat berlengguan Kan ngelanjutin yang pelecehan tadi kan Kalau misalnya ternyata yang ngelacahin itu pacar sendiri gimana? Kayak Enggak Enggak Pertanyaannya bagus Tapi maksudnya Kamu menikmati apa enggak? Kalau kayak nih Ya kayak Wah Kalau kayak Jangan tapi boleh Jangan yang kanan Yang kiri Kan gak ada yang tau Yang kiri jelas Gak gimana gimana Nis Ulang 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 Saya 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 Kan kayak misalnya lagi pergi tuh minum-minum kain barang Terus misalnya dia tuh kan karena ngambil kesempatan lagi minum terus kayak ngeremes pantat gitu loh dan kan gak sopan Pantat siapa? Oke Oh iya juga ya Kau bisa pantat orang ya Aduh muncernya Gak maksudnya udah lama juga enggak ya Gak jadi Gak Gimana kah jawabnya enggak? Terus kayak kan dia janji bakal berubah gitu kan Tapi beneran bakal berubah gak sih? Enggak maksudnya Ditepok Dilemes Apa dielus? Kok lu jadi kepo sih? Karena gue pengen tau tingkat pelecehan ya Atau ditepok tapi jari tengahnya hilang? Oh gak ada yang ngerti ya Iya Lanjut ya Sorry Mat lo anjing Belum apa-apa maksudnya udah basah ya Aduh Oke Mat lo tayin lah Jadi untuk jawaban dari atas itu Menurut gue ketika Lunya udah gak suka sih harusnya udah gak dilakukan lagi sih Tapi kalau gak tau ya tergantung orangnya Kalau Enggak kalau menurut gue paling gampang Kan itu namanya Eksiden Kejadiannya karena abis minum-minum Nah besokannya menurut gue Itu tuh harus diomongin Lu gak sukanya dalam hal kemarin itu apa Mungkin aja dia gak sadar karena dia abis minum Ya Gitu loh Kalau emang kejadiannya keulang lagi Artinya emang dia sengaja udah merencanakan Nah lebih baik ya Tonjok Kalau gak putus Tapi gue gak tau sih Tipe pacarannya itu gimana Iya soalnya gue kayak Gue kalau pacaran terus Kalau ngeremes cewe gue bilang pelecehan Berarti mah lo pelecehan terus Iya berarti dosa apa yang udah gue lakukan Iya maksudnya Makanya sih balik lagi kayak Gaya pacaran kalian kayak apa Iya betul Gitu loh Tapi kalau emang Emang cuma kayak salaman Terus kayak Gendengan Kayak Pulang dulu ya Ya artinya itu pelecehan Itu kalau gak pelecehan itu sama bapaknya Salim pulang dulu Tapi Ya tapi gitu sih Kalau menurut gue ya Emang harus diomongin Terus abis itu Ya harus kasih tau kayak Gue gak mau diapa-apain sama lo Lo siapa gue Kita berpacaran yang Itu kayak cewek Oh iya iya Gitu sih Kalau menurut gue emang kalau lo gak suka ngomong aja sih Iya Karena apalagi kalau udah pacar ya Berarti pacar itu lebih mengerti lo seharusnya Apa yang lo suka dan apa yang lo gak suka Kalau enggak ya tinggalin aja Gue free kok Dan menurut gue itu hubungan itu Apa lo? One more time Lo tadi 0822 terus Gak tapi menurut gue hubungan itu Kalau gak ada komunikasinya buat apa pacaran? Makanya cinta tangsel 4 coming soon ya Tiga Tiga Coming soon Oke Apalagi kalau gak based on trust Pacar tangsel 4 yang iya Coming soon baru Gitu nih seputus aja Iya sih Kalau dia masih ngelakuin putusin aja Betul Kasih kayak peringatannya ya kayak Tau gak sebelum lu putusin Lu pura-pura biasa aja Terus minta ketemu Bapaknya Terus bilang Tante tau gak anak-anak tuh Ngaram sama sepatan saya Iya Supaya pertama Dia udah lu putusin sakit hati Dimarin bapak namanya Sedih banget Betul Terus dia kayak Emang mungkin ini Terus dia trauma Ampe gede Gapunya hidup Lu kok jahri Iya lupa Gitu udah next question Oke Ini kita udah pernah ngebahas Di loko brother sih sebenernya Iya betul Pelecehan-pelecehan Apapun namanya Tetep termasuk pelecehan Nah kayak catcalling Catcalling gitu Bisa jadi Cowok juga merasakan loh Cowok sama cewek itu Kita equal sekarang Nah Man lo mau jawab Gue install doang loh Anjing Susahnya di gue Gue gak tau Sabar ya gue ngerti-ngerti Pelajaran waktu itu apa ya Iya karena gue lupa Ngekalo catcalling Oh gue nanya kan waktu itu Gimana cara menghadapi Catcalling itu Emang cara paling bagus itu Ketika lo confront orang yang Catcalling lo Betul Confront 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 Iya loh Jadi misalkan ada yang Kiw cewek Ya gak usahin lo Kenapa mas manggil-manggil Kayak gitu-gitu Betul Dia pasti ngerasa gak enak gitu sih Tapi malah kalo lo kayak Diam-diam aja jalan kayak Mereka bakal ngerasa Mereka berkuasa disini Dominan Tapi Nah ini ada Tolong jangan ngobrol Hei Lu udah telat Dan gak tau apa-apa nih Jangan ngajak mereka ngobrol Apa lo mau pindah kesini Kita yang duduk Bebas Bebas Mat lo galak wat si Ini karena hal yang lagi serius Betul Yang lagi sering terjadi Ada suatu fun fact Yang dimana Catcalling itu ternyata gak cuman Siul atau gak cuman Q Assalamualaikum juga bisa dibilang Catcalling tau Betul Sering kan kalian Apalagi pake jilbab kan Kalo kayak ada Tukang ojek Assalamualaikum neng Kalian gak perlu jawab Waalaikum salam Katanya Serius Gak sopan dong kalo gak jawab Bukan gak sopan Karena Dia berhak untuk Menjawab atau tidak Kalo Orangnya gak kenal Oh yaudah diamin aja Atau bilang aja Waalaikum salam ada yang bisa dibanting Iya Gitu Sebenernya lu harus galak sih Kalo udah ada yang catcalling gitu Karena kalo Niat mereka adalah bercanda Dan menggoda Ketika lu marah Apaan sih kok jadi marah gitu loh Ya fuck you innya semuanya Kalau banyak paling gampang Lu lari dulu bilang Anjing lu Cabut Sumpah Naik bus ke Tapi waktu itu kita pernah ngomong juga sih Gimana Yang kayak waktu itu pernah ada korban dipukulin kan Gara-gara catcalling Dia marah Terus malah digebukin kan Jadi ya emang lu harus tau You're surrounding Iya Tapi kalo misalnya ramean Ya Hiraukan Katanya gitu Tapi kalo satu lawan satu Kalian berhak untuk Convert Confront 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 Ngerti gak sih lu Sesebut Labrak Labrak lu Iya nah Aku labrak lu Gitu Gitu Kalo emang Emang sebenernya bukan salah Orang yang di catcalling sih Orang yang catcalling yang salah Betul Mindset mereka masih Di tahun Tau ah jadul Minopaflo Minopaflo Gua gak pernah catcalling aja Kecuali gini Bu C Itu catcalling juga loh Tapi kan dia gak liat Jadi gue gini Gini Itu tetep catcalling loh Kecuali Itu cat Literally cat Jadi Apalagi kalo rame-ramean Ada yang Kew kew Subalik Kew kau Kew kau Emang gue keong Iya sih Kok jadi keong sih Kamu kalo keong gak Iya gue kebayangin tadi Tapi gak ada Rakeet calling Next question Aku mau nanya Kalo misalkan pelecehan Kepada laki-laki itu ada Kira-kira laki-laki nolak Atau enggak ya Gue sih nolak pasti Gue nolak Karena gue juga berhak Untuk menentukan Siapa yang mau gangguin gue Iya Betul dong Lo kalo misalnya cewek nih Dilecehin sama cowok cakep Lo pasti kayak Gapapa kok Tapi langsung aja Enggak juga Itu lu doang Lu creepy banget emang Di otak gue kayak gitu Soalnya Enggak kalo gue sih dilecehin Misalnya gue lagi di busway gitu Tiba-tiba ada cewek depan gue Terus tangannya megang Biji gue gitu Gue udah pasti dengan sangat Pasti gue bakal marah sih Iya iya aneh banget anjing Gue tepok tangannya Pak Jangan disini Oh jadi kalimat endingnya tuh yang menentukan ya Gue ini serius-serius Pasti gue marah Gak semua laki-laki tuh suka digituin Betul Percaya gue Aplika kalo misalnya diajak kenalan Agak aneh banget gak sih Tiba-tiba kayak Eh ganteng Enggak pernah Emang lu pernah? Ada yang bilang lu ganteng? Ada Si Sakau tuh orang Tai lu Gimana ceritain dong Iya gue jadi Waktu itu lagi di M.A.T. sama temen-temen gue Tapi Gue bilang Eh gue kesan dulu mau Biasa rekam M.A.T baru Terus tiba-tiba Kamarko ya Kenalan dong Gitu Yaudah Iya gue kan kayak Pelecehan apanya Dia kan tau lu Dipegang loh Gue kayak Apalagi gue introvert gitu kan Liat-liat Gue kayak Nih gue sekarang Gue gak setuju sama Karamak Ini bukan bagian dari pelecehan Menurut gue Oh Gue kayak Siapa nih ya Lu Kamarko boleh foto gak Dia langsung ngerangkul Itu pelecehan juga dong Buat gue Oh iya juga ya Nah Menentukan pelecehan itu Seperti apa loh Batasannya Emang itu tuh masih di abu-abu Kak Gak ada garis putih Gak ada garis hitam Kadang-kadang menurut orang itu Baik-baik aja Orang yang lain itu gak baik-baik aja Berarti kayak Eh gue gak apa-apa ya pelukan Nah I gotcha Apalagi kalo cuman Kamarko boleh foto gak Iya gue gak kenal lu Ya dia mau foto dia Kena lu Hahaha Hahaha Oh iya juga ya Iya juga ya Mempertu kalau artis-artis gitu lagi Promo film Gue memang dipegang pegang, pelecehan, 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 gue gak bisa. Iya juga, oke oke. Plecehan itu menurut gue ketika lu udah menyentuh hal yang gak seharusnya lu sentuh atau gak udah mulai touchy yang seharusnya berlebihan. Atau mulai gak nyaman. Iya menurut lu udah gak nyaman. Lah gue udah gak nyaman banget. Kan tangannya dipegang doang, kenapa lu gak nyaman. Iya gue gak, gue gak pewe gitu. Ya gila, yaudah, oh iya boleh, tapi gue gak boleh megang. Ya baik aja sih. Gue tanya sekayak, siapa lu? Pantes ya followersnya cuma 50. Fuck you. Gue 300 ribu karena semua yang megang. Oh tapi kayak yang lain. My body is your wonderland. Gue mah jawab lah ya anjing. Aie aie. Gitu guys. Oh gitu. Cape gue ini ngedumel. Ada yang mau nanya lagi gak? Ya nanya, jangan pengen sih. Banyak. Kalau. Kalau dilecehin. Bukan, misalkan kayak di Instagram. Oke. Kayak ada foto cewek yang seksi-seksi gitu. Terus, ada orang-orang yang gak tanggung jawab, ngebuat foto itu jadi fantasi-fantasi yang kayak, yaudah bacol deh. Kayak gitu ya. Itu termasuk pelecehan apa enggak sih kayak gitu? Termasuk pelecehan kalau ketahuan. Tapi bener, tapi bener sih. Menurut gue kalau misalkan lu bilang, lu misalkan ada cewek cakep, lu safe, terus lu upload di feed lu kayak, enak banget nih bacol malem ini ya. Itu pelecehan. Itu sangat pelecehan. Enggak, lu safe kayak, lu emang tau gue capture apa enggak? Gitu. Setuju. Oh lu suka gak? Sabar, lanjutin lagi. Cara menyikapinya. Maksudnya kayak, misalkan kamar ko cewek. Anjing lu. Oh. Kenapa sekuasih? Kenapa gamat lo? Misalkan, misalkan. Foto pake bikini atau apa, terus ada yang capture. Gue langsung belajimajinasi gue pake bikini. Yang harus di, ini tuh siapa sih? Yang harus ditahan tuh siapa? Tahan moto-moto ngepost foto seksi atau? Ngerti, ngerti. Instagramnya atau apa? Ngerti. Tapi maksudnya, gue sih di otak gue kayak, cewek sesuai dia mau upload apapun. Karena itu Instagram dia. Mungkin aja dia bangga dengan tubuh dia dan pakean bikini yang bagus dan seksi itu. Nah kita sebagai admire ya, mencukuri apapun yang di-upload. Betar gak sih lo? Tapi dengan cara kayak, ih lucu banget lagi. Gue udah kaya stalker lagi. Mau gue kasih contoh? Contoh aja. Kayak karena apa, pernah komen? Eh enggak. Gue gak pernah komen. Kayak izin Instagram sama Larissa itu loh. Oh. Uns, hati-hati-hati. Gambar buah pitch. Eh, itu salah. Salah. Gue minta maaf berarti ya. Cewek pun, susah nih bahas pelecehan karena tergantung orang ya. Bikin konten lang. Bikin konten lang. Bikin konten lang. Bikin konten lang. Bikin konten lang apa? Praktek apa teori? Ini bakal panjang sih kalo ngomongin pelecehan. Iya emang. Soalnya emang waktu itu kita ngomong ke Vivi. Vivi tuh kayak, dia feminis. Oh nanti aja season 2 kita bisa ajak Vivi loh. Dari hola back itu dia bilang emang ini masih di abu-abu. Jadi kesadaran diri masing-masing dimana itu pelecehan dan enggak. Betul, betul. Menurut gue ya gimana ya misalkan. Gimana lo? Gatau ini gue pribadi ya. Iya pribadi. Menurut gue kalo gue nge-save foto itu enggak terus pelecehan sih. Dan enggak ketahuan. Iya. Misalkan kalo ada cewek cantik banget tanpa ada badan apapun yang keliatan. Cuman muka gitu. Mukanya cantik banget. Cuman selfie. Iya. Menurut gue cantik, gue capture, gue save. Ya karena cantik aja. Tapi bukan berarti itu jadi bacol. Eh ya enggak sih. Gitu loh maksudnya. Eh gue admire lo. Kayak artis-artis apalagi. Iya. Contohnya siapa? Ariana Grande deh. Iya. Lucu banget deh disini gue capture. Itu kan enggak pelecehan seksual. Betul. Apalagi si foto gue enggak cewek-cewek doang. He? Kadang gue nge-savein BTS ada ganteng-ganteng. Oh gue. Gue save-save. Maksudnya itu pelecehan seksual kepada BTS? Kalo menurut lo sendiri gimana? Hmm. Pelecehan apa kalau kita nge-save foto? Kalo menurut gue kalo di-share lagi. Ya kalo di-share lagi mah itu pelecehan banget anjing. Kalo buat menikmati sendiri. Gatau sih gak jelas juga ya. Iya bro. Iya. Tapi kalo di-share itu freak malah menurut gue. Lu ngasih-ngasih-ngasih. Kalo di-share freak. Buka HP. Disque 98. Wah nah lah. He? He? Oh. Oh. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Nah tapi. Gimana ya kadang tuh gue gak pengen melakukan hal-hal tersebut. Seperti. Ada foto-foto orang-orang di save-savein gitu. Terus di kasih gitu. Tapi karena gak ada aja orang yang ngirim. Bang coba buka ini deh. Terus gue buka kayak. Banyak sekali koreksi anda. Tapi gue tutup. Gue jadi bacol. Ketua kali ada yang video. Susah sih gue kalo fantasi tuh gak bisa pake foto doang. Nanti aja deh kita lanjutin. Kalo emang masih mau lanjut. Kalian komen aja. Lanjutin apa enggak. Gitu aja simple. Iya gak sih? Upselling ya? Upselling. Oke boleh. Biar sebut nendang makin jaya. Udah gak ada pertanyaan lagi? Udah. Oke. Udah gak ada pertanyaan lagi no. Sekarang kita mau main games ya. Iya gak sih? Oh iya. Ini gue gak tau sih nanti kita bakal diserang sama orang-orang apa enggak. Pasti sih. Pasti diserang ya. Tentang pelajaran seksual ya. Gapapa. Malah kalo kita diserang sama orang-orang yang tau. Lebih tau ya berarti kita belajar. Betul. Kan kita gak tau apa-apa soalnya. Malah bercandain sih Tahida lu. Bukan gitu gak. Kita tuh membungkus pembahasan yang sangat berat itu sebenernya. Jadi hal yang sesuatu yang senang. Iya. Ganti-ganti. Kali kita gak ngomong kayak gue pernah melecehkan orang dan gue banggang enggak. Gue gak pernah sih. Oke. Langsung kita ke games ya. Kayaknya. Kali ini. Apa? Itu ada sedikit hukuman ya. Tapi masing-masing. Enggak jelas lu. Masing-masing gak minum jus. Gua gak mau minum jus lagi ya. Duh disuruh penendang gak pernah ada hukumannya. Enggak. Ya hukuman lu lah. Kenapa gue belum kalah. Oke. Jadi ini cara mainnya adalah 5 detik. 3 kata. Hah? Cara mainnya adalah kayak. Ini 3 kata. 3 detik. Oke. Jadi lu harus ngebutin pertanyaan lawan lu dalam 5 detik. Kalau misalnya lebih lu kayak giniin. Warna favorit. Ijo. Dua. Satu. Iya kayak gitu. Apapun kayak. Apa alasan lu putus sama Abel? Hello darkness my old friend. Unbreak my heart. Eh jadi yang sensitif lah. So you love me again. Untuk netizen dan podcaster yang denger. Ini jawabannya semuanya bercanda. Karena mereka harus jawab secepet-cepetnya jadi bebas. Iya jangan diambil hati. Jangan diambil hati. Jangan diambil hati. Yang penting jawabnya cepet. Iya. Bukan benar tapi cepet. Betul. Tapi jangan ngasal juga misalkan. Makanan paling enak. Kangkung, kingkung, kongkung. Tidak boleh. Makanan. Kangkung, kingkung, kongkung. Boleh break dulu nggak gue mau pipis? Baik saya sudah habis pipis. Kita akan melanjutkan game kita. Wow. Oke pertama gue akan. Naya Marlo. Iya lah pasti. Siap lo. Iya. Insya Allah. Sebutkan tiga alasan kenapa lo sayang ke Rama. Karena dia baik banget. Dia tajir suka kasih gue duit sama dia jago main game. Ancik. I'm not gonna cry. Semua itu dusta yang baru saya bilang. Oke nah. Gue siap. Eh tapi pelan-pelan. Oke iya. Gak bisa pelan-pelan. Siap siap siap. Siap banget. Oke karena masih siap. Siap banget. Give me some. Sebutin tiga alasan kenapa Marlo bisa eksis. Marlo ganteng. Marlo baik. Marlo lucu. Siap. Siap nikah. Bonus lagi. Sangat menyayangi. Halo. Halo. Oh gak gak nyesel. Masalah lo gak bisa disesalin mah. Tapi kalau mau balikan. Udah. Oke gamesnya udah. Belom. Hah. Sebutkan tiga pernikahan terbaik. Apa. Lo lucut lah. Silahkan. Sebutkan tempat dugem yang isinya cewek cantik. Fable. Eee. 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 Dagonfly. Eee. Kok Dagonfly sih. Apaan sih. Hah. Oh digini. Loh sakit gublok. Lah. Rukumannya gitu. Gue sembilan kacamata lu deh. Tangan dulu. Tangan coba. Gini. Aaaaaa. Beda gublok anjing. Sama tangan beda anjing. Oke lanjut. Sakit gublok. Marlo. Maaa. Awe maweb. Awe maweb. Awe maweb. Sebutkan tiga bagian tubuh cewek yang paling enak. Tete. Bibir. Kuping. Hahaha. Satu lagi. Hanya lima tau. Kalau yang itu lima. Soalan cocok itu dari. H. Se. H. Ah. Oh. Segitiga bermuda. Tiangle of luck. Hah. 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 Langsung. Langsung gini. Hahaha. Lanjut lanjut. Ah. Ah. Peleceh. Peleceh. Karama. Udah doang. Please 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 please. Hadul anjing. Gak ah gak terakhir. Orang baru tiga. Sampai sama. Gue udahan deh boleh gak. Malah lanjut. Gak boleh. Sebutin tiga presiden Indonesia. Jokowi. Eee. Jokowi. Eee. S.B.Y. Jokowi. Hahaha. Jokowi. Jokowi, S.B.Y. Eee. Gusul. Udah udah udah. Loh sakit lo. Ya iya. Hukumannya. Anjing goblok. Udah. Jokowi. 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 Cinta banget sama Jokowi kayak. Otak gue lemot dah. Marlo. Marlo. Haa. Haa. No omongnya yang cepet kalo Marlo. Gua yang lama. Kotaku tuh prosesnya cepet banget bro. Sebutkan tiga kota di Australia. Perth. Melbourne. Sydney. Anjing gangbet. They call me. Worldwide handsome. G'day mate. G'day mate. G'day bro. Habisnya walawe. Walawe. Walakengeng. Ya ya kangkang. G'day. Oke. Dua lagi kan baru tiga. Malah. Pelan-pelan sama gua lah. G'day. G'day. Gua suka nih games yang ini. Gua ga suka. Gua kayak bisa nyintil-nyintil jidat karama. Tai lu. Kualat bego. Eh lanjut. Oke karama. Ya cepetan. Eh pelan-pelan. Eh apaan nih nungguin. Sebutin tiga. Apa? Astaga kaki gua lemes banget nih. Tiga merek bubble tea. Apa? Tiga merek bubble tea. Chat time. Share time. Sama. Share tea. Share tea. Ah. Chat time. Share tea. Sama sing funtang. Tapi gua gatau. Gua taunya. Chat time. Eh. Quickly. Apa? Hop hop. Sing funtang juga. Ya gua udah jawab. Ya. 10 detik. Tai lu semuanya. Anjing sakit banget lu yang itu. Suri suri suri. Pedes banget goblok. Sudahnya jidatnya merah disini. Mau liat mata ketiga gua. Jal jal sini jal. Astaga. Orang jali jali. Terakhir satu satu. Oh iya. Mau sakit banget jidat gua aja. Jalan kalah. Ayo lu. Sebutin tiga nama selingkuhan. Cepet lo. Ayo. Ayo temen-temen. Tunggu. 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 Gua udah mau buka mulut. Gila. Aboat mission. Aboat mission. Eh pake gelas aja kan? Biar gua gak sadar lagi. Sejujuk. Nah ini baru gua suka nih. Gua gak suka. Gua taket ya? Iya. Wah anjing. Marlo latakin lagi sekali lagi dong. Engga dong. Awalnya endingnya di lu kan gantian. Anget dah gua. It's time for bed. Silence. Pelan-pelan pelan-pelan. Shhh. Ayo lo. Eh ayo lo. Siap. Sebutkan tiga hal yang paling gak disuka syuting loko. Panas. Capek. Sama gajinya dikit. Eh gua dong. Gua punya pertanyaan terakhir buat Karama tapi gak usah ada hukumannya ya. Lo jangan kata itu lo. Sebutkan. Tiga porn star favorit. Kok diem. Engga gua gak tau. Apaan sih? Oh gak tau. Iya. Sorry ya. Madibel apa kabar? Sehat. Lanjut. Oh udah. Baik. Sayang sekali segitu. Engga. Hitem. Anjing lo. Kayak masuk kali. Baik teman-teman. Suruput dong gua. Suruput mendang. Penonton kami, pendengar kami. Terimakasih sudah support Suruput Mendang sejauh ini. Rambang kalian kami bakal tetep kayak gini. Karena kan nomor efeknya. Kami masih miskin-miskin aja. Subscribe dong jangan lupa. Subscribe sih boleh. Subscribe. Follow Instagram Marlo. MarcoRendyY2. Suruput Mendang T2. Stay T. Lalu. Terimakasih sudah menonton. Jangan lupa like. Comment. Sama subscribe. Sama subscribe itu yang paling penting. Lalu. Tulis di bawah dong. Betul. Topik apa lagi yang seharusnya kita bahas selanjutannya. Atau yang kalian mau lihat. Mau denger dan mau lihat. Iya. Karena ada di Spotify juga loh. Betul. Lalu. Sebenernya gini. Gue makaramu udah mikirin. Bahwa kita mau bikin merchandise. Ah. Kalian mau gak sih beli? Nah kalau misalnya mau kayak barang apa yang pengen kalian beli? Enggak. Kita udah nyiapin barang. Ya tak tokan dong Ji. Misalkan kaos. Hoodie. Totback. Atau Tumblr. Baik. Terima kasih semua yang sudah menonton. Terima kasih semua yang datang. Bye bye. Makasih ya. Rekam sana dong. Rekam sana. Nandil. Ulang ulang. Ini mati. Ulang. Semuanya mati. Ulang. Satu dua. Terima kasih yang sudah datang. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa sampai jumpa di episode ke dua belas di. Suruput Nendang. Boom. Bye. Bye.